18 tahun bukan waktu yang singkat. Kalau hasilnya tidak makin besar, kalau hasilnya hanya sama saja, yaudah pasti saya tinggalin. Dan yang paling penting adalah, dari semua usaha yang dikerjakan oleh para perantau, ya cuman usaha ini yang sekarang terbukti bisa memerdekakan perantau. Itu sebabnya saya betah sudah 18 tahun jalankan usaha ini. Karena makin lama makin besar hasilnya. Selamat malam teman-teman semuanya. Apa kabar? Semoga Anda dalam kondisi yang sehat dan tetap semangat. Malam hari ini saya ingin share tentang topik yang sebenarnya waktu itu sudah pernah saya buat tapi dalam poster. Sangat terbatas ruangannya ya. Nah ketika saya lihat poster itu muncul lagi, wah kayaknya ini asik juga kalau saya buat versi video. Supaya saya lebih bebas untuk jelasinya. Temanya adalah tentang kerja keras. Mau sampai kapanpun, kita itu pasti tetap kerja keras. Cuman bedanya adalah kerja kerasnya itu untuk sukses atau kerja kerasnya karena tidak sukses. Dan itu sangat ditentukan kita kerja keras untuk apa dan kapan. Kalau diibaratkan itu sama seperti ada dua orang yang sama-sama kerja keras hari ini. Namun bedanya adalah yang satu dia kerja keras untuk latihan di sebuah cabang olahraga karena dia mau ikut pertandingan kelas internasional. Misalnya bulu tangkis. Wah kerja keras. Tiap hari latihan bulu tangkis. Darah air mata. Karena dia ingin sukses memenangkan pertandingan bulu tangkis. Sementara orang yang lainnya juga kerja keras dalam hal olahraga. Tapi masalahnya adalah karena dia pernah kena serangan jantung. Dan sekarang dia harus olahraga terus untuk menjaga supaya jantungnya tetap sehat. Nah ini udah urusan nyawa nih. Kedua orang ini sama-sama kerja keras. Apa yang mereka lakukan berhubungan dengan kesehatan badannya. Namun yang satu alasannya adalah untuk sukses menjadi pemenang pertandingan bulu tangkis kelas internasional. Sementara yang lain untuk menjaga nyawanya karena pernah kena serangan jantung. Kehidupan itu seperti itu. Kita akan tetap kerja keras. Jika hari ini kita kerja keras untuk sukses. Maka sebenarnya kita sedang menghindari kerja keras karena gagal. Namun jika hari ini kita tidak mau bekerja keras untuk sukses. Ya ujungnya nanti toh kita tetap kerja keras. Karena gak sukses. Ya samalah seperti orang makan di rumah makan. Ada yang bayar dulu baru makan. Tapi juga ada yang makan dulu baru bayar. Salah satu alasan kenapa kita mau kerja keras. Sejalankan usaha ini setiap hari. Padahal udah capek banget loh. Dengan pekerjaan rutin kita. Tetapi tetap aja kita masih kerja keras jalankan usaha ini. Kenapa? Karena mau sukses. Karena kita tahu jika kita gak sukses. Bahkan nanti kita akan selesai kontrak kerja. Kita akan pulang. Dan pilihannya hanya ada dua lagi. Kita ada di kampung halaman sebagai pengangguran. Atau mungkin kita buka usaha apapun dan bangkrut. Lalu tabungan ludes. Hidupnya sengsara seperti kembali diputer lagi. Seperti saat kita sebelum rantau. Atau kita harus ninggal keluarga lagi. Ninggal anak. Ninggal keluarga. Ninggal pasangan terbang lagi ke luar negeri. Padahal resiko yang dihadapi para perantau. Karena ninggal keluarga. Ya hubungan keluarga retak. Anak-anak yang tumbuh tanpa kasih sayang. Jadi susah nyayangi orang tuanya. Dan pasangan yang hidup bertahun-tahun tanpa kebersamaan. Ya rusak juga hubungannya. Sebagian besar terjadi perceraian. Jadi gaji berapapun gak sebadan. Dengan resiko kehidupan yang harus dia alami. Ingat ya saya ngomong gini sebagai mantan perantau loh. Jadi saya ngalami sendiri. Nah itulah yang terjadi kalau kita gak sukses. Ya tetap harus kerja keras juga. Orang mau sukses kerja keras. Orang gak sukses ya kerja keras juga. Tapi kerja kerasnya itu seperti kalau diibaratkan. Kan ya kayak tadi. Orang tadi. Dia olahraga bukan karena mau sehat. Bukan karena mau menang pertandingan. Dia olahraga. Karena resiko nyawa. Karena pernah kena serangan jantung. Karena dulu sebelumnya tidak menjaga jantungnya dengan baik. Berarti dia olahraganya jadi kurang fun. Walaupun mungkin tempat dia olahraga. Di gym yang mahal. Dengan berbagai fasilitas yang luar biasa gitu ya. Tetapi hatinya penuh ketakutan kan. Nah seperti itulah yang dirasakan. Para perantau. Kalau saat dia merantau. Tidak menjalankan usaha apapun. Yang membuat dia bisa sukses. Maka dia pasti pulang finish kontra. Jungkir balik di Indonesia. Buka usaha apapun. Bangkrut juga. Ya sudah. Telepon mantan majikan atau telepon agent ya terbang lagi. Ya sudah. Jadi benar-benar kayak gak punya keluarga gitu. Punya anak atau gak punya anak. Gue gak tahu nih. Punya anak atau gak ya. Anak dunia maya. Pasangan dunia maya gitu. Bahkan orang tua juga dunia maya. Dan hubungannya rusak semuanya. Ukuran hidupnya cuma dari materi. Dari sekolah. Anak udah lulus atau belum. Rumah udah jadi atau belum. Sawahnya udah punya atau belum. Ternaknya udah punya atau belum. Semuanya cuma diukur dari materi. Sesuatu yang sama sekali. Gak ada urusan sama batin yang bahagia. Jadi batin gak pernah bahagia. Karena batin yang bahagia itu adalah kebersamaan. Nah untuk anda para perantau yang menyadari hal ini. Dan mumpung sekarang belum finish contract. Anda akan kerja keras sekarang. Kerja keras untuk sukses. Sebelum semua masalah terjadi. Hari ini pun saya juga kerja keras. Setiap hari. Karena saya juga belum sukses. Tapi kerja keras ini sangat menyenangkan dan bermakna. Karena saya kerja keras untuk sukses. Bukan kerja keras karena gak sukses. Alias sudah terjerumus. Sudah kecemplung di jurang kegagalan. Usaha TNC ini bener-bener luar biasa. Itu sebabnya saya betah sudah 18 tahun jalankan usaha ini. Karena makin lama makin besar hasilnya. 18 tahun bukan waktu yang singkat. Kalau hasilnya tidak makin besar. Kalau hasilnya hanya sama saja. Yaudah pasti saya tinggalin. Dan yang paling penting adalah. Dari semua usaha yang dikerjakan oleh para perantau. Ya cuman usaha ini yang sekarang terbukti. Bisa memerdekakan perantau. Artinya jika perantau mau kerja keras. Di TNC ini untuk sukses. Maka udah banyak buktinya. Para TKW dan TKI. Seperti beberapa dari Anda hari ini. Yang akhirnya bisa sukses. Dan pulang ke Indonesia. Kumpul sama keluarga. Menemukan makna hidupnya lagi. Karena bersama dengan keluarga. Oke. Jangan mau kerja keras. Karena gak sukses. Lebih baik kita kerja keras. Untuk sukses. Jaga kesehatan selalu. Saya doakan Anda semuanya. Untuk sukses. Dan. Go Freedom! Setup. South mis occasions. Perutuan busserebang. Setup. La Banda bersedia. Setup. chatter. Syon. scratch.